Pantauan pertama datang dari Sarlangun. Nah, masih ingat lho, ini dengan Nailul Amali, siswa SMK, Al-Patah, yang dikabarkan ditemukan meninggal dunia di pinggir sungai kemarin. Pores Sarlangun berhasil menangkap dua pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Nailul Amali. Ternyata Nailul ini dibunuh lho. Yang ditemukan tewas di tepi sungai Padok 6 Juli 2022 lalu nih. Di desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarlangun. Kabarnya juga ini karena terlilit hutang nih. Jadi, ini buat anak-anak muda yang di luar sana jangan beraninya ngutang sama kawan. Kalau duit tuh memang gak berkawan lho. Tapi, jangan juga melakukan tindakan kekerasan kayak gini. Bagusnya dipintak bagus-bagus. Ini-ini kan sudah menghilangkannya orang. Bagaimana informasinya? Pantauan, Pantauan, Bang Jack. Tewasnya Nailul Amali, siswa SMK Al-Fatah Singkut, yang ditemukan di tepi sungai menggegerkan warga setempat. Proses pencarian pelaku pembunuhan tersebut sempat mengalami kesulitan, hingga polisi berhasil menemukan jejak pelaku pembunuhan melalui handphone milik korban. Satreskrim Polres Sarolangun berhasil mengungkap kasus pembunuhan Nailul Amali. Siswa SMK Al-Fatah Singkut, yang merupakan warga kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Nailul ditemukan tewas di tepi sungai 6 Juli 2022 lalu. Dua pelaku yang merupakan rekan korban berhasil ditangkap polisi, diketahui pelaku masih di bawah umur. Korban dimunuh lantaran memiliki hutang sebesar 150 ribu rupiah yang belum dibayarnya. Penangkapan terhadap kedua pelaku diungkap dalam konferensi pers Polres Sarolangun. Dua tersangka yakni DS dan AR, yang diamankan polisi merupakan warga kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Wakil Polres Sarolangun Kompol Sandi Mutakin, Pranayuda mengatakan, Nailul Amali dibunuh oleh kedua rekannya sendiri akibat permasalahan hutang-piutang sebesar 150 ribu rupiah. Terungkap korban tewas setelah dipukul menggunakan kayu balok di bagian belakang kepala dan juga di beberapa bagian tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, tersangka DS dan KS kemudian membawa kabur handphone milik korban. Namun dengan petunjuk handphone korban, pihak kepolisian akhirnya berhasil melacak keberadaan tersangka. Karena handphone yang dibawa tersebut masih dipakai oleh tersangka AR, sementara tersangka KS masih dalam proses pencarian polisi. Jadi dari hasil penyidikan para penyidik, didapat dua tersangka yang melakukan pengenian terhadap korban, tersenama, kayu, dan amali. Dari hasil penyidikan didapat perang putih, ini adalah kayu yang didapat di sekitar TKB dan rumahnya dari hasil penyidikan. Kayu ini digunakan untuk memukul korban. Juga korban meninggal tiba-tiba hantaman benda penyidik. Dan bahwa inilah alat yang digunakan untuk mengenainya korban. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk menutupi korban dan supaya korban ini tidak pinggul di permukaan air. Jadi para tersangka menggunakan alat-alat ini untuk mengganjau ataupun supaya korban ini tidak digunakan. Ini HP milik korban. Jadi awan mula pengungkapan kasus ini terdapatkan dari HP milik korban. Jadi HP milik korban ini rupanya digunakan di salah satu tersangka. Jadi inilah awan mula kita melakukan pengungkalkan kasus terhadap pembunuhan atas nama pembunuhan air. Bagaimana tersangka tinggi? Terapkan pasal 340 primernya, kemudian sungsidarnya 338, lebih sungsidarnya ini 170 ayat 3, dan pasal 351 ayat 3, dan karena ini pelaku dan korban adalah anak-anak, kita terapkan juga undang-undang perlindungan anak. Di perlaku ini kita terapkan pasal 80 ayat 3, pasal 76C, yang bergantung nomor 35 tahun 2014, tentang pembunuhan anak, dan pasal 55 ayat 3. Untuk ancaman perhubungan, paling lama perhubungan sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, dan pasal 351 ayat 3, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain. Dan juga terjerat pasal 80 ayat 3, dan pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak, dan pasal 55 ayat 3, dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.